Profil Veronika Tan, calon menteri yang diminta Prabowo bantu kesejahteraan ibu dan anak. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil mantan istri Basuki Cahaja Purnama alias Ahok, Veronika Tan, sebagai calon menteri kekediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin tanggal 15 Oktober tahun 2025. Ia tiba di Kertanegara pukul 19.30 waktu Indonesia Barat setelah mendapat panggilan dari Ajudan Prabowo, Mayor Teddy. Setelah bertemu Prabowo, Veronika mengatakan, ia diminta membantu pemerintahan yang akan datang di bidang kesejahteraan ibu dan anak. Namun, ia tidak membeberkan posisi apa yang akan diduduki di pemerintahan Prabowo. Untuk semuanya, saya masih menunggu Presiden yang mengumumkan. Ya, bersama-sama kita membantu masyarakat, ibu-ibu, anak-anak. Saya bilang siap, Pak. Jadi, untuk pengumuman itu dari Pak Presiden, ujar Veronika dikutip dari Kompas.com, Senin. Dilansir dari Kompas.com, Veronika Tan Calon Menteri Prabowo lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 6 September tahun 1977. Sebelum dipanggil sebagai calon menteri, lulusan S1 Arsitektur di Universitas Pelita Harapan tersebut dikenal sebagai pebisnis dan pegiat anak. Dilansir dari Kompas.id, selasa tanggal 8 Oktober tahun 2019, Veronika adalah sosok dibalik berdirinya Yayasan Warung Imaji. Di Yayasan tersebut, Veronika menggalang dana dan mempromosikan inisiatif untuk melayani anak-anak di rumah susun di DKI Jakarta. Lewat Yayasan Warung Imaji, ia pernah mengajak 200 anak yang tinggal di rumah susun untuk bermain operat berjudul Operat Aku Anak Rusun, Selendang Arimbi pada 2017. Yayasan Warung Imaji juga pernah menjalin kerjasama dengan Universitas Bina Nusantara untuk membina dan memberdayakan masyarakat dengan kegiatan edukasi mengenai pentingnya pengembangan kreativitas dan karakter pada anak melalui dongeng. Selain itu, Veronika ikut mendirikan layanan home care bernama Love Care pada 2019. Terima kasih telah menonton!